Rizky Bilar sempat melaporkan beberapa haters yang mengancam suami Lesti Kejora ini ke Polda Metro Jaya. Saat ini status haters yang dilaporkan Rizky Bilar sudah naik menjadi tersangka. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu dikatakan oleh kuasa hukum Rizky Bilar, Sadra Sesko Adi. Iya, sudah naik statusnya. Iya, jadi tersangka, kata Sadra Sesko Adi saat ditemui di Polda Metro Jaya, Kamis, tanggal 2 Februari tahun 2023. Dalam penetapan tersangka tersebut Sadra belum bisa membeberkan lebih lanjut terkait sang pelapor yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun yang jelas penetapan tersangka dijatuhkan kepada beberapa haters. Tersangka apakah perempuan ataupun laki-laki akan segera kita informasikan secepatnya dalam 1x24 jam ya. Kita akan segera rilis, tutur Sadra. Beberapa, tersangka, lanjutnya. Hal senada juga disampaikan oleh Kabit Humas Polsa Metro Jaya, Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko. Ia mengatakan jika Direkturat Resersi Kriminal Umum, Ditreskrimum, telah memproses laporan suami dari Lesti Kejora tersebut dan telah menentukan penetapan tersangka. Dalam hal ini adanya suatu proses yang dilakukan oleh Direkturat Resersi Kriminal Umum Polda Metro Jaya terkait laporan Saudara RB, Terang Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko. Kemudian laporan Rizky Bilar sampai saat ini masih terus berproses. Terima kasih.